Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Selamat Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gandit Sempurnakan mati dan dendamku Cerita ini ditulis oleh Alfar Madi dan sebelum kita masuk ke ceritanya buat kalian yang belum subscribe channel ini tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya Gandit Sempurnakan mati dan dendamku Ributnya jalan raya menepis gaheningan gosip-gosip tetangga sangat menggema di setiap sudut berpadu mengalun bersama sendok dan piring yang saling bersentuhan Dari arah baradaya di seberang jalan beberapa anak saling susul satu sama lain mengalahkan temannya yang hendak merebut layangan jatuh Di sampingnya pedagang kupat tahu sedang kebanjiran pelanggan salah satu pelanggan terlihat geram mengetok keras kepala anak yang sedang berburu layangan nampak sekali pelanggan itu geram karena salah satu anak pengejar layangan menginjak kakinya angin sepoi-sepoi mendesir halus menggeserkan bagian ujung kerudung Dinar bros kubu-kubunya pun tergoyahkan cindera mata yang ditemukannya itu terasa lebih ringan entah kenapa sejak menjalani rehabilitasi di rumah Bah Aden brosnya menjadi dua kali lipat lebih ringan apa karena selalu ia gendam ketika di rumah Bah Aden Dinar menatap serius teman-temannya yang sedang lahap makan ia ingin berkata sesuatu saat itu juga ia sangat yakin teman-teman dihadapannya sangat menunggunya dengan cepat Dinar menghabiskan makanannya minum lalu rehat sejenak untuk mengambil napas dan sedikit nyali setelah dirasa cukup Dinar merasa sudah saatnya dia berucap Ren To Miss kalau kita coba usut kematian suci mulai dari hari ini gimana? Karen, Toto, Nisa terkesiap mereka tak menyangka Dinar akan mengatakannya lo benar-benar udah siap, Din mental gue udah lebih sangat siap dibanding kemarin kemana dulu kita? Dinar begitu bersemangat mengusut kasus kematian suci kematian yang dirasanya sangat janggal dan yang membuat semangatnya begitu menggebu-gebu adalah sikap suci ketika beranjak meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya dengan terburu-buru kalimat itu kalimat kunci yang selalu terngiang-ngiang di telinganya meski disampaikan oleh Tante Lia ibunya suci ada hal pentingnya harus Dinar tahu begitu dalam telinganya kalimat itu terngiang apa keguda makanan kaleng? tepat baru aja gue mau bilang, Din kira-kira lama gak ya? gue harus pulang secepatnya siang ini, guys kalau lo emang gak bisa ya gak apa-apa, Nis lo bisa percayain ini ke kita oh, kalau gitu gue pulang duluan ya, guys semoga ada titik cerah sorry banget gue gak bisa ikut derit bangku yang digeset Nisa bergema di ruangan ia berdiri dengan sungkan meninggalkan teman-temannya berjuang mencari kebenaran kini tinggal Adinar, Karen, dan Toto mereka yang dihinggapi rasa penasaran yang sama merasa perlu berjuang menguak segala kejenggalan mencari kebenaran gumpalan awan hitam mulai bergerak menaungi gerak langkah mereka saat keluar kompleks sekolah sinar sang surya yang terhalang tak menyurutkan niat di hati pinggiran trotoar diubahnya menjadi pijakan pasti jejak sepatu sneaker semakin banyak tercetak di jalan hingga pelan-pelan keramaian orang-orang keluar masuk supermarket menjadi pemandangan tukang parkir supermarket memberi tatapan menyelidik terhadap mereka bertiga mungkin dalam pikirannya ada apa dengan ketiga siswa itu pandangan yang serius langkah yang gegap tentu tanpa saling berbicara satu sama lain gerbang besi gudang makanan kaleng terbuka lebar para karyawan berlalu lalang keluar masuk membawakan barang ke pintu samping supermarket salah satu karyawan yang sedang agak santai menghampiri dinar yang terlihat sedang celingat-celinguk mencari sesuatu kalian nyari apa maaf kang bosnya ada bos oh maksud kalian kepala gudang nah itu kepala gudang maksudnya kebetulan lagi ada tapi beliau lagi meeting di lantai 2 mau nunggu berapa lama kang paling sejam lagi karyawan itu kemudian mohon izin untuk berlalu melanjutkan pekerjaannya sementara dinar karen dan toto memilih untuk menunggu di rukut tepat di sampingnya mereka duduk tegur sepanjang ada yang perlu dengan saya tegur seorang lelaki yang keluar dari gudang suntak mereka bertiga menoleh ke arahnya lelaki itu berpakaian sangat rapi kemejanya dimasukkan ke dalam celana gas persabuknya berkilatan sama seperti rambut gelapnya parfumnya menyerua menusuk bulu hidung lesung pipinya terbentuk ketika ia melebarkan senyum dinar langsung berdiri menempelkan kedua telapak tangannya di depan ujung kerudungnya lalu membungkuk sedikit ia pun tak lupa melemparkan senyum iya pak maaf mengganggu sebelumnya kami siswa dari SMK Kemalabangsa kesini mau menanyakan beberapa bulan lalu apa bapak lihat ada siswi yang dipaksa masuk ke gudang ini pak beberapa bulan lalu iya pak maaf itu temen kami sehari setelah dia dikurung di gudang ini dia meninggal astaga saya turut berduka cita ya tapi maaf sekali saya kepala gudang baru disini saya baru seminggu disini kalau kepala gudang sebelumnya apa bapak tahu tahu siapa pak tahu rumahnya dimana namanya siapa pak beliau namanya pak tatang tapi saya sendiri gak banyak tahu tentang beliau yang saya tahu beliau itu orang berbes disini dia ngekos dia itu duda belum punya anak sayangnya sayangnya apa pak sayangnya belum juga dapat pendamping baru beliau udah wafat beberapa minggu lalu makanya saya menggantikan posisi beliau sebagai kepala gudang ini kalau pedawi gudangnya pak apa pegawai yang dulu ada yang masih bekerja kalau dari data kepegawaian sih semua karyawan di gudang ini baru dua bulan lalu ada disini kalau dua bulan lalu berarti semuanya baru dong alias gak ada saksi pasti yang melihat kejadian itu maaf ya dek saya pamit dulu mau lanjut kerja lelaki itu menyimpulkan senyumnya dinar mau mempersilahkannya pergi jalan buntu baru saja mereka hadapi toto menunduk dinar terduduk dan memegangi kepalanya karen menatap langit kita ke satpam lo ingat kan dulu minjem kunci gudang ke ini satpam kan tak menunggu lama lagi dinar dan karen beranjak mereka melesat menuju pos satpam namun dia merasa bukan dia orangnya dinar pun menggambarkan secara rinci satpam yang ia temui saat kejadian ia bertanya dimana satpam itu tinggal satpam yang sedang asyik ngopi di dalam pos pun mengaku tidak tahu menahu tentang siapa yang dinar maksud satpam itu menjelaskan kalau ia hanya melamar lalu bertugas tak sempat menanyakan atau berkenalan dengan satpam sebelumnya mau menanyakan ke tukang parkir tidak mungkin karena dinar menyadari tukang parkir itu pun baru dilihatnya jalan semakin menemui kebuntuan benteng di hadapan mereka bertambah tinggi dan tebal apa mereka akan menyerah belum toto meminta dinar menghubungi tante lia via telpon namun gagal nomernya tidak aktif dan akhirnya dengan yakinnya ia mengajak dinar dan karen pergi ke rumah suci ia sebenarnya juga buntu namun ia hanya ingin memastikan apakah tante lia dan om andris sudah menelusuri kasus kematian anaknya dengan melaporkannya ke polisi tidak mungkin tante lia sama om andris membiarkan kasus ini berlalu begitu saja mereka langsung berjalan cepat menuju pemberhentian angkot angkot hijau muda sudah menunggu mereka bergegas menaikinya angkot mulai berjalan 3 km melewati mal besar tepat di dekat perempatan berjalan lurus hingga melewati patung sepatu yang terpampang di salah satu perempatan selanjutnya mereka turun langsung masuk ke dalam kompleks rumah suci dinar berjalan sangat cepat hingga tidak sadar menjauhi karen dan toto satu gang sudah dilewati dua gang tiga empat lima dinar lalu belok kanan sekitar 50 meter ia berjalan cepat hingga sampai tepat di depan rumah suci ada yang tampak berbeda dari rumah suci pepohonannya seperti tidak terurus rerumputan mulai meninggi daki di temboknya pun sudah mulai sedikit bermunculan cat aslinya mulai memudar dan tepat di depan pintunya menempel sebuah spanduk berwarna merah bertuliskan tinta putih berukuran besar tulisan itu berbunyi dijual dijual rand tok coba hubungi nomor yang tertera din dinar langsung meragam ponselnya lalu menghubunginya dan ada yang mengangkat bukan menanyakan keadaan rumah dinar malah menanyakan keberadaan tante lia dan meminta nomor teleponnya yang baru yang dihubungi olehnya malah geram dia bilang kalau urusannya bukan buat beli rumah gak usah nelpon toto tak kehabisan akal ia mengusulkan untuk menanyakan ke tetangga-tetangga terdekat dinar menuruti mereka bertiga menuju rumah terdekat pintu pintu salah satu rumah menjadi sasaran setelah diketuk beberapa kali keluarlah seorang ibu-ibu dinar meminta izin dan seketika mencecarnya dengan pertanyaan seputar keberadaan tante lia dan om andri kata bu lia sih dia katanya pindah ke tasik terus rumah itu dia percayakan ke temennya sebagai perantara penjualan iya tapi pas dihubungin temennya judis banget bu emang ada perlu apa ya di ini bu kami mau tanya-tanya aja apa tante lia sama om andri udah sempet lapor polisi seputar kematian anaknya aduh gak tau ya soalnya bu lia sama pak andri jarang terbuka orangnya dinar keren dan toto saling pandang mereka seakan kehabisan akal semuanya buntu tidak ada lagi cara kecuali mengunjungi tante lia ke tasik namun itu tidak mungkin mereka tidak bisa seenaknya melanggar aturan sekolah karena izin yang kurang begitu jelas mereka pun berpamitan pada tetangga rumah tante lia gimana din kita terus berdoa hajaran semoga kita dikasih jalan amin semoga aja ya di tepi jalan besar mereka berpisah toto dan keren melanjutkan perjalanannya ke arah barat sementara dinar harus menyeberang dan menaiki angkot yang sama yang ia pakai untuk sampai di sana setibanya di rumah dinar hanya mendapati biici tidak ada ibu atau penayahnya biici berkata kalau budaniar sedang ada urusan bisnis mendadak yang mengharuskan ia menginap satu malam di daerah puncak bogor itu tidak masalah bagi dinar hal demikian sudah dirasakannya beberapa kali biici izin kepada dinar untuk lebih dulu masuk kamar asisten rumah tangganya itu mengaku terlalu lelah dan ingin beristirahat dinar mengiakan selepas membiarkan biici masuk kamar ia terduduk di sofa ruang tamu pikirannya masih melalang buana ia memikirkan seribu cara untuk menemukan titik cerah tentang kasus kematian suci berpuluh-puluh menit ia dalam lamunannya dinar dikejutkan dengan ketukan pintu dari luar lamunannya buyar ia berjalan ke arah pintu kenopnya ia putar dan ia tarik ketika sampai di ambang pintu cahaya lampu taman merangsat masuk ke ruang tamu dinar memfokuskan pandangannya ke seorang yang berdiri di luar dekat dengan pintu ingrid dinar terheran ia melihat ingrid berdiri mematung di depannya sambil tersenyum tidak hanya ingrid dinar melihat seseorang lainnya di samping ingrid ia menyandarkan punggungnya di dinding sambil memeluk boneka dan tertunduk seketika dinar teringat cerita keren ia gelagapan menunjuk sosok itu tenang din itu gaida panggil aja gagah dia kembaran aku kembaran berarti wanita itu mirip juga sama gue akan tetapi di sisi lain dinar akhirnya bisa bernapas lega ternyata sosok wanita itu adalah manusia bukan seperti apa yang semula ia dan keren kira hanya sikapnya yang sedikit aneh tetap memeluk boneka dan tertunduk mari masuk aja kamu tahu rumahku dari siapa dinar duduk di sofa yang hanya cukup untuk satu orang sedangkan ingrid dan gaida duduk di sofa panjang yang menghadap ke dinding gaida tetap saja tertunduk dengan boneka masih erat dalam pelukannya keren kalian gak sempat pulang dulu pandangan dinar tak lepas dari pakaian ingrid dan gaida mereka masih memakai seragam sekolah ada yang menarik dari penampilan mereka ingrid dan gaida sama mengenakan rompi yang serupa kalian ini kompak banget ya mentang mentang kembaran rompi kalian juga sama dari warna sama desainnya ingrid hanya membalas ucapan dinar dengan senyuman oh ingrid gak mau minum apa gak gak jangan gitu dong kamu bikin dinar jadi takut gaida akhirnya memberi respon ia mengangkat arah pandangannya setelah lagi tertunduk gaida mengibaskan rambutnya seluruh area wajahnya jadi terlihat semua sejurus kemudian ia menoleh kepada dinar dan memberinya senyuman gaida pun mirip dengannya hanya dibedakan dengan tai lalat yang menghiasi pipi kirinya aku kayak ngaca di depan kalian kamu pernah denger gak kalau di dunia ini kita sebagai manusia masing-masing punya tujuh kembaran ya pernah sih tapi gak nyangka juga aku ditemuinya sama kalian satu negara satu kota satu sekolah juga sedekat ini begitulah dunia din banyak misterinya oh ya mau minum apa kalian berdua hampir lupa saking terkesemilannya sama tampak kalian yang mirip sama aku gak usah din kita kesini cuma sebentar lagian aku sama gaida juga pengen jengok kamu aduh jadi terharu makasih banyak yang gerit gak suasana terasa sangat hangat sangat dekat dinar menceritakan semua yang dialaminya secara detail kepada ingrid dan gaida ingrid dan gaida menatap dinar lekat mereka memperhatikan setiap huruf yang menjadi ucapan yang keluar dari mulut dinar kadang mereka memberi respon dengan angkukan kepala atau sekedar melemparkan senyum sekarang aku lagi ngusut kasus kematian suci nih oh iya aku gak sempet bilang bela sungkawa atas kematian temen kamu yang satu lagi itu din ines iya gak apa kok kamu dapat informasi apa tentang kasus itu din buntung grid satu-satunya cara buat tahu info perkembangannya aku harus ke orang tuanya di tasik gak mungkin kan aku kesana kenapa kamu ngebet banget pengen ngusus kasus itu din aneh aja kak masa dia bisa depresi dalam waktu singkat siangnya biasa aja sorenya kondisinya buruk besoknya udah bunuh diri dan yang paling bikin aku penasaran adalah suci itu bilang sama mamanya kalau ada sesuatu yang harus aku tahu makanya aku penasaran pembunuhan sekitar tujuh tahun lalu apa kalian punya informasinya kenapa kamu jadi penasaran sama pembunuhan itu apa hubungannya hubungannya cuma satu keduanya sama-sama bermuara di sekolah ya sayangnya aku baru yakin sekitar 70% sama kejadian pembunuhan itu sih aku masih perlu bukti yang kuat kamu udah ketemu Karen ngebahas buku yang aku pinjemin udah tapi itu buku apa anda sampai Karen gak berani baca pul itu daire punya Ica korban pembunuhan itu dari siapa kamu dapet buku itu aku dikasih sama mentan siswa yang dulu sekelas sama Ica kebetulan dia tetangga tapi nahas setelah dia ngasih tau aku dia tewas terlindas terk jadi aku gak punya info lanjut untungnya bukannya ketemu dan bisa aku amankan boleh pinjem ngapain pinjem kalau ada aku disini sekarang aku udah baca semua aku bisa ceritakan ke kamu secara garis besarnya jadi siapa Ica kenapa dia dibunuh apa salah dia Ica ini sama adiknya punya masalah dengan orang tuanya mereka ngerasa kayak ditelantarin soalnya orang tuanya lebih mentingin kerjaan sampai -sampai Ica punya bayangan sendiri seandainya aja dia punya orang tua lain yang lebih sayang makanya dia nulis daeri dia ngeluh meratapi nasib cuma bayangan ya kenapa bisa Ica punya bayangan kayak gitu yang aku rasain ya din maaf sebelumnya aku terlalu baper baca dari setiap keluhannya di daeri itu mana ada anak yang tahan sama ketidak pedulian orang tuanya itu wajar wajar kalau Ica merasa dunianya gak adil dalam hati dinar beribu-ribu kali mengucap syukur ibu dan ayahnya sangat memperhatikannya dalam hal kecil sekalipun meski berlabel sebagai pengusaha budanyar maupun pak yanuar tak lupa meluangkan waktu untuk dinar dan dinar merasa beruntung sebagai anak satu-satunya di keluarga itu kejadiannya pas banget ketika Ica kelas tiga sehabis eksku wait bukannya penggunaan itu junior sama seniornya apa kamu yakin grit iya yang aku baca dari daerinya sih Ica dibunuh ketika di kelas tiga plus adiknya jadi kabarnya mereka itu kembaran dan mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa kamu sebaper ini yang grit mereka kembar dan kalian juga kembar sorry banget grit aku gak maksud nyakitin perasaan kamu gak apa-apa din salah aku juga terlalu baper soal kata-kata kamu pembunuhan junior sama seniornya mungkin itu versi lain dari cerita itu tapi yang aku dapet dan aku percaya ya ini di daerinya Icha nulis gak siapa pembunuhnya enggak din dia cuma nulis keadaan sebelum dia dibunuh dan dia kayaknya nulis bagian itu di bagian halaman yang ada bercak darah setelah dia sadar itu darah ya aku juga gak bisa baca cuma ada beberapa kata diantara bercak darah itu kata meja sekolah keras foto presiden lilin kembang sama temaram apa motif dia nulis semua kejadian itu kak mungkin dia pengen pelaku utamanya ditangkap kemudian hariga terus kata siswa yang dulunya teman sekelas Icha ini bilang apa kamu grit kelanjutannya gimana katanya pihak sekolah berusaha nutupin para petinggi sekolah merasa itu aib sekolah yang gak perlu diumbar katanya pihak sekolah akan mengurusnya sendiri bahkan mereka berani mengansam siapapun yang berani ngumbar kejadian itu dan siswa ini juga bilang dia nemuin buku daire Icha di dalam laci meja sekolah di ruang kelas 10 farmasi 1 pantas ruang itu terkenal angker dan kalimat terakhir yang aku baca di daire itu tepatnya di bawah bercak darah Icha nulis sempurnakan mati dan dendamku tak terasa bulu kuduk dinar berdiri semua kalimat itu seakan mencengkramnya dari dinding ruang tamu seakan keluar bermacam-macam makhluk menyeramkan dinar bergidik mengelus selus tengkuknya din iya lo bisa bayangin gak kalau seandainya arwah Icha atau adiknya minta bantuan lo buat musuh juga kematian mereka apaan sih mana mungkin ah itu kan seandainya kenyataannya kan aku dapet cerita ini dari kamu grid belum lagi ada versi cerita lain yang tersebar tapi jangan khawatir sepintar-pintarnya seseorang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga kalaupun Icha dulu sebelum kematiannya berharap pelakunya ditangkep siapa tahu dalam waktu dekat pelakunya benar-benar bisa ketemu atau di kemudian hari kapanpun bisa bener kan grid gak semoga tak terasa satu jam sudah ingrid dan dinar ngobrol ingrid dan gaida akhirnya berpamitan mereka pun tidak lupa memberi dinar sebuah pesan agar selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun mental dinar ikut beranjak mengantarkan ingrid dan gaida sampai di gerbang rumah sekembalinya ke dalam rumah dan menutup pintu dinar berpapasan dengan bi-ici ketika ia hendak berjalan menuju tangga ada tamu meneng iya temen sekolah dinar kemudian melesat menuju lantai dua ia masuk ke dalam kamarnya dengan pikiran berkecamuk bukan benang merah yang didapat melainkan benang kusut yang baru saja diraihnya puzzle puzzle yang diterimanya bertambah banyak entah butuh berapa lama harus ia susun menjadi satu kesatuan yang utuh mendengar cerita ingrid dinar dihingga berasa penasaran siapa pelaku pembunuhan ica dan adiknya debu kaca jendela menyergap masuk melalui dua celah hidungnya hanya beberapa saat dinar langsung mengeluarkan semua lendir dari dalamnya debu di sekitar pun berhamburan membuat dinar semakin tidak kuasa menahan gatal di hidungnya tak ada yang meminta dirinya selain keisengannya sendiri untuk berdiam diri di gudang peralatan olahraga dan memainkan debu yang segera mungkin menjauh dari gudang ujung hidungnya menjadi merah padam sebelumnya di dalam gudang peralatan olahraga dinar melamungkan banyak hal dalam hatinya rasa khawatir terpatri pada bi ici yang sedang meminta obat air daun bidara yang baru kepada bah aden sudah dua hari bi ici belum ada kabar kata ibunya mungkin saja bi ici sekalian pulang ke rumah memang sebelum biasanya hanya membutuhkan waktu satu hari yang selanjutnya adalah menunggu kehadiran ingrid yang dari kelas 10 hingga pertengahan kelas 11 selalu menemaninya setahun sudah semenjak pertemuan di rumah dinar malam itu dinar tidak pernah lagi bertemu dengan ingrid maupun gaida karena kesibukan tugas dan kepadatan jadwal praktek pun menjadi kendala menurutnya terlalu singkat baginya bertemu kedua orang itu rasanya masih misterius banyak yang perlu diketahui dari dalam diri mereka seperti siang itu alasan mengapa dinar pergi ke gudang peralatan olahraga ketika jam istirahat salah satunya adalah karena merasa rindu akan kehadiran ingrid ia mengajak ingrid menelusuri kasus demi kasus yang membuatnya penasaran namun 15 menit dinar menunggu tanpa adanya kepastian ingrid tak keluar muncul dihadapannya dia dan adiknya sudah keluar dari sekolah pesatan ayunan kakinya memburu waktu masih jauh jaraknya dengan kelas ujung sepatunya mendadak terhenti berputar ke arah kiri di ujung lorong antara lab bahasa dan lab komputer perhatiannya tertuju pada seonggok benda kecil yang bersandar pada dinding dinar memicinkan mata mendekat perlahan benda kecil itu semakin terlihat jelas nampak familiar pandangannya usaha mengingat-ingat boneka ini kan besikanya terpotong pada lintasan ingatan di dua tahun lalu dinar masih di lorong itu sendiri lorong yang memang jarang sekali dilewati siswa jantungnya berdetak lebih cepat bola matanya berputar dinar masih berusaha keras mengingat-ingat ada apa dengan boneka itu di dua tahun lalu dibalik usaha merahih ingatannya dinar mendengar keramaian sukmanya berkelana dari telaci kasir obrolan orang berinteraksi dan decitan kertas nota yang dicetak ini kan boneka yang gue temuin di depan supermarket dua tahun lalu tampilan boneka itu sama dengan yang ia temui pertama kali hanya saja rambutnya tak terlalu kusut dan tidak ada bercak habis terbakar di belakangnya semula ia anggap itu adalah boneka yang tertinggal namun semua itu terpatahkan ketika ia membuka bajunya tulisan anjani 2011 dan gandhi tetap ada tanpa dicoret dinar terperanjat jelas-jelas boneka yang ditemukannya dua tahun lalu itu berada di kamarnya dinar ingat betul sebelum berangkat sekolah ia memeluk boneka yang sudah ia ganti namanya itu boneka di tangannya terlempar ketika bagian tubuh boneka itu membentur dinding sebuah bayangan tulisan terbentuk di dinding sempurnakan sempurnakan mati dadadanku dinar semakin tak kuasa menahan ketakutan ia bergeser mundur melesatkan kakinya menuju kelas di dalam kelas kepanikannya berusaha ia redam beruntung sebagian besar siswa masih di luar kelas sehingga ia bisa mengatur nafasnya setiba di bangku tak dapat dipungkiri pikirannya tetap terpaku pada boneka yang ia temukan otot-ototnya tiba-tiba melemas darah-darah di tubuhnya terasa meluruh ketika ia mengingat tampilan luar boneka itu sama persis dengan boneka yang terus dipeluk oleh gaida dan bayangan tulisannya itu sama persis dengan apa yang dikatakan ingrid mengenai buku dair ica sesuatu seperti menggoyang-goyangkan tubuhnya ia melihat ke kiri din din lo gak sehutin dari tadi kedua tangan karen sedang memegang bau dinar dinar tak menyadarinya dari tadi karen tak meninggalkan kelas itu lo sakit din lemes amat gak apa-apa cie yang seminggu lagi ulang tahun ke delapan belas apaan sih ren beru bakal ngasih apaan lagi ya kira-kira karen terkekeh di tengah bisikannya namun itu tidak berlangsung lama ia meringis hingga menahan teriakan karena dinar mencubit keras bahannya karen mengajak dinar ke kantin tapi dinar menolak dinar malah kembali menenggelamkan dirinya dalam lamunan di tengah lamunannya dinar tak sengaja membuka laci meja di dalamnya tersimpan sebuah amplop dan sebuah benda berbentuk hati berwarna merah masih di dalam laci jadi jemarinya berhati-hati membuka benda itu sebuah cincin emas bermatakan berlian menyelokan mata gumpalan darah di dadanya seakan ingin meledakan diri ia kesal kalau-kalau itu adalah olah vero akan tetapi kekesalannya pun berubah pertanyaan besar ketika ia membuka isi amplop di dalamnya terdapat secari kertas yang sudah dilipat rapi dinar membukanya suratku untuk mahadinar prameswari bermataku tak ada kata yang mampu ku ucap tak ada kalimat yang mampu ku urek kepadamu selain aku mengagungimu meski pri hanya bisa kurahi bayangmu dari dalam gelap namun hati terbayar kepuasannya begitu nyata bertahun lamanya ku tunggu kamu dalam keadaan ini ku jejaki periku untuk ketebalan cintaku ku pidaki sakitku untuk pemberanianku dinarku aku mencintaimu parasmu mengingatkanku pada orang yang pernah singkat di waktu lampau ia telah pergi meningatkanku mencabakanku dengan dihina-hina namun namun ia kini telah kembali sebagai dirimu maaf aku belum dapat menunjukkan siapa aku sebenarnya aku masih tak sanggup menerima rasa sakit itu lagi namun yang pasti aku adalah penggemar rahasiamu dari kegelapan aku menahan perih hanya untuk dirimu seorang dan cincin intan permata yang ikut disertakan beserta surat ini menjadi saksi bisu kalau aku benar-benar mengagumimu sekali lagi untukmu yang berapa hari lagi menginjak usia ke-18 aku mencintaimu tertanda penggemar rahasia dengan rasa kesal bercampur penasaran dinar membuka kembali laci mejanya dan membaca kalimat demi kalimat dari sepucuk surat yang beberapa menit lalu diintipnya jantungnya kembali berdegup kencang kertas itu diremasnya ia terus menengus kesal kedua tangannya meremas kedua benda asingnya ia temukan di laci ia membuka ponselnya kemudian beranjak dan melesat menuju keluar kelas di luar kelas dinar merogok ponselnya ia mencoba menghubungi Fero lewat telpon ketukan jarinya begitu ganas mengerikan bisa saja layar ponselnya pecah gara-gara kelakuannya itu dinar ingin mengajak Fero bertemu di lapangan parkir gedung B ia tidak akan memberinya ampun barang satu atau dua pukulan ingin dilayangkan tepat di pipi Fero yang pernah hampir merenggut mahkota berharganya itu beberapa kali dihubungi dinar hanya mendapat jawaban dari operator yang bersangkutan jika nomor telpon Fero tidak aktif ia chat di whatsapp pun hanya checklist 1 dinar kembali mencoba menghubungi tapi kali ini berbeda tidak ada suara operator menjebalkan yang menghambatnya dari seberang telpon dinar hanya mendengar kalimat jangan kesana kalimat itu keluar dari mulut perempuan suaranya serak kedengarannya lebih tua pelan sejak kapan operator provider pakai suara nenek-nenek? ia menutupnya kemudian menghubunginya lagi namun tetap suara nenek-nenek itu menghambatnya dari seberang telpon bukan hanya suara tua itu bahkan dinar seperti mendengar suara geraman di belakangnya angin dingin dan kondisi di koridor yang sepi membuat bulu kuduknya merinding seketika para siswa yang sedang istirahat di sudut lain tak membuatnya bisa meredakan ketakutannya entah apa yang membuat kepalanya menoleh perlahan ke belakang ia menoleh dan melihat sesosok tinggi besar dipenuhi bulu hitam tepat di belakangnya hanya beranjak beberapa senti yang sejajar dengan kepalanya adalah perut sosok hitam itu dengan berat kepalanya dipaksa menengada beriringan dengan kepala dinar yang melihat ke atas sosok itu mengangkat tangannya sekitar 3 meter di atasnya dinar benar-benar melihat wajah makhluk itu secara jelas sosok itu menyeringai dan mengeluarkan lendir matanya merah menyala tak sempat sosok itu melakukan sesuatu dengan tangannya dinar berlari tunggang langgang tak tentu arah sambil berteriak sontak teriakannya membuat semua siswa yang berada di kompleks sekolah terkejut beberapa di antara mereka ada yang berarah keluar kelasannya untuk menyaksikan kepanikan dinar ada pula yang hendak menolong dinar berteriak ke moce yang hitam sambil berlari tak tentu arah yang menuju lorong gelap di ujungnya dinar kembali melihat sosok gendruo yang makin histeris gendruo itu melebarkan kedua tangannya seperti hendak memeluk lari dinar pun semakin kencang menuju ke toilet wanita yang mengunci diri di dalam sana dinar! dinar! lo kenapa? gedul langkah para siswa SMK Kemalabangsa memadati toilet wanita tak peduli pria atau wanita semua tertarik pada satu titik toilet kedua paling ujung di dalam sana dinar tetap dengan kehisterisannya teriakannya benar-benar menarik perhatian memekik telinga setiap siswa yang sedang bercengkrama menikmati jam istirahat di berbagai sudut gedungan sekolah tanya penasaran saling bersautan di tengah-tengah siswa semua tidak ada yang mengetahui pasti apa yang sedang terjadi pada dinar di dalam sana Kena pintu beberapa kali diputar, pintu tetap tak bergeming dinar semakin histeris, suaranya tidak anggun lagi coba panggil si Vero ada yang tahu dia di mana? Karen panik seketika senyap, semua mata saling berpandangan sementara sayup dari dalam toilet dinar masih mengerang dan histeris lo cari aja Ren, tadi sih gue lihat dia ada di gedung B bareng temen-temennya Karen bergegas membelah kerumunan berlari menuju gedung B untuk mencari Vero sambil memegangi ponsel yang dia taruh di saku seragamnya Karen berlari kecil penuh cemas dan kehatian lorong penghubung antara gedung A dan gedung B mulai dipadati siswa yang penasaran di ujung lorong hendak menyentuh mulut parkiran Karen berpapasan dengan Vero langkah lelaki itu sudah tergesa matanya menyeratkan kekhawatiran Vero sejenak menghentikan langkahnya dahinya mengerenyit bibir atasnya mengangkat seakan menanyakan kenapa lagi? Karen hanya menggeleng tangannya menarik Vero untuk bergegas membantu dinar kerumunan siswa semakin meluas tidak sedikit guru yang berdatangan penasaran pula dengan apa yang terjadi beberapa di antaranya hanya berjinjit sambil sedikit menaikkan dargu tanpa bisa membelah kerumunan berbeda dengan Vero tangan kirinya menggegam erat tangan Karen sementara tangan kanannya memaksa para siswa yang berkerumun memberinya akses jalan sesampainya di toilet kedua paling ujung ternyata beberapa guru lainnya sudah berada di sana mereka terlihat kepayahan menurut pengakuan guru bahasa Inggris Pak Donald mereka sudah berusaha mencongkel daun pintu dengan alat bantu tetapi hasilnya tetap sama pintu itu ternyata terkunci dari dalam Vero meminta izin kepada perwakilan guru untuk mengambil alih keadaan karena pintu dia pegang dinar berteriak mengejutkan semua wajah menambah kecemasan dinar din maha dinar para maeswari lo bisa jawab gue tidak ada sautan dari dalam suasana teriakan dinar seakan tenggelam terbawa angin sepoi pukul 10 sinar matahari yang masuk dari jendela toilet membuat suasana semakin panas Pak boleh saya dobrak pintunya gak apa-apa ini keadaan darurat kok Vero melangkah mundur bertempatan lurus dengan pintu toilet napasnya mendengus ia sudah bersiap ancang-ancang akan dia ambil dan pintu tetap bergembing Vero ulangi sekali lagi kali ini dengan bahu kirinya namun tetap juga tidak membuahkan hasil akal Vero belum habis dia kembali mengambil langkah kali ini agak jauh hampir menyentuh dinding dengan berlari lebih kencang Vero membanting dirinya menabrak pintu toilet pintu akhirnya terbuka membentur keras di dinding sesampai di dalam semua bersorak tubuh Vero ikut terpelanting masuk ke dalam toilet dan tersungkur Vero membetulkan posisinya beranjak lalu menatap satu tubuh yang tengah terduduk lunglay di atas kloset duduk mata Vero membelalah dadanya hampir meledak dia mendapati dinar sudah basah kuyup kerudungnya sudah tidak beraturan tidak lagi menutupi rambut ya Allah dinar bawa dia ke UKS Vero terlebih dahulu Vero membetulkan posisi kerudung dinar baru mengangkat tubuhnya kerumunan membelah dengan sendirinya memberikan akses jalan bagi seorang pahlawan siang hari bernama Vero semua mata tertuju kepadanya sayup terdengar beberapa siswa menerka si dinar habis liatan tuh ya atau selentingan lainnya beranggapan kalau dinar mengalami kerasukan roh jahat penunggu sekolah semua kembali ke kelas masing-masing teriak pak Tony dari tengah lapangan rupacara acungan tangan yang berkilauan merah itu menyelokkan mata para siswa tanpa bantahan semua siswa berarah ke kelasnya masing-masing gemuruh langkah kaki terdengar gegap beriringan disertai riu langkah bel tanda masuk berbunyi nyaring dinar dinar coba pakai ini Ver dengan segera Vero merebut minyak angin yang diberikan oleh Karen katup kemasannya dibuka aromanya didekatkan ke tepian indra penciuman dinar hanya ada mereka bertiga di ruangan UKS 15 menit pertama tidak ada reaksi dinar tidak juga membuka matanya Karen sudah beberapa kali memegangi kepalanya mengurut ibu jari dan telunjuknya di atas belipis terkadang juga dia berdecap alisnya seringkali terangkat gimana ini Ver Vero dan Karen saling memandang Vero hanya bisa mendengus dahinya mengkerut angin embusan apahnya keluar begitu deras jangan-jangan desis suara kasur terdengar rusuh Vero dan Karen dikejutkan oleh dinar yang tiba-tiba bangun dan mengejang tubuhnya menggigil lu lihat apa din ke kemo kemo ceng hitam kemo ceng hitam Karen dan Vero keheranan dia menegapkan badan melangkah mengitari ruang UKS yang hanya berukuran 25 meter persegi tanpa sadar sahabat dinar itu mengusap-usap petengkuknya gak ada kemo ceng hitam disini din lo punya baju ganti gak gak ada sih kebetulan nanti sore ada kelas tambahan tapi lu kan tau sendiri seragam gue pendek kalau dia kan tertutup gitu benar juga ya dinar biar gue antar pulang kebetulan hari ini gue bawa mobil jadi dia aman tubuh dinar tetap menggigil mulutnya kerap kali merasakan kata jangan atau pergi dia dibawa oleh Vero ke luar ruangan UKS di luar tatapan dinar semakin liar meraih setiap sudut ketika Vero berjalan memutar menyusuri koridor gedung A dan melewati sebuah kelas dinar merengek aram petijuk itu ada aram petijuk Vero mempercepat langkah diikuti Karen di belakang dari dalam kelas semua mata kembali tertuju pada Vero, dinar, dan Karen begitu pun dari arah gudang penyimpanan peralatan olahraga Ingrid berdiri mematung dan memperhatikan ia tampak mengawasi Karen dimintai Vero untuk membukakan pintu mobil kunci otomatisnya sudah dia buka sebelum memangkut dinar di ruang UKS cara itu cukup praktis mengingat dinding belakang ruangan UKS berada tepat bersebelahan dengan lahan parkir dinar didudukan di kursi depan tubuhnya masih saja menggigil mulutnya tetap meracau Vero berjalan mengitari kap mobil membuka pintu kanan mobil lalu duduk di atas kursi kemudi Karen berlari ke pintu gerbang dia membukanya hingga mentok daru suara stater mobil terdengar mulus keempat rodanya mulai bergerak maju di tepian gerbang Vero membuka kaca mobil dia hendak mengatakan sesuatu kepada Karen Ren tolong urusin perizinan gue pulang ya kasian dinar gue gak akan sempat kalau urus sendirian ya tenang semua berasama gue Yeudin lo yang kuat ya mobil melaju menjauhi gerbang alunan suara bebatuan jalan yang tergilas membuat Karen semakin tenggelam dalam harap cemas akan kondisi dinar gue gak mau kejadian yang dialami Dennis, Suci, dan Ines waktu kelas 10 keulang lagi sama dinar di perjalanan menuju rumah dinar di sebuah jalan kecil tiba-tiba mobil Vero dihentikan oleh sekelompok orang mereka semua memakai hoodie berwarna hitam orang-orang itu merusak mobilnya alat bukul dan beberapa alat tumbuh lainnya diacung-acungkan Vero sempat meladeni keberingasan orang-orang asing itu dihadapannya namun kekuatannya tidak bisa mengimbangi Vero dihabisi dengan dibiarkan tergeletak pingsan di badan jalan sementara dinar yang masih sangat histeris dibawa tanpa perlawanan oleh orang-orang itu entah kemana lo gak akan langsung pulang kan, Ren? Toto memburu di sampingnya Nisa mengaguk ekspresi kecemasan mereka tidak dapat dihindari semua siswa kelas 12 BDP-1 meributkan tentang kondisi dinar Karen menjadi satu-satunya orang yang diburu pertanyaan namun beruntung Karen masih bisa meredamkan suasana yang berkata kalau dinar baik-baik saja kita ke rumahnya sekarang muka lo tegang banget, Tok gak khawatir, Ajenis Karen, Toto, dan Nisa bergegas memburu angkot yang berlalu lalang mereka melesat secepat kilat untuk sampai di depan gerbang rumah dinar sepi hening beberapa sandal tertata rapi di tepi gundukan teras garasi pun lenggang Karen menangkap gagang kunci ia putar lalu menggeser gerbang rumah otot bisepnya menegang tidak terlalu berata seperti beban kecemasan yang sedang bergelayutan di dalam dadanya eh, gue beli makanan dulu ya ya juga ya kenapa kita baru kepikiran sekarang sembilannya tambahinnya, Tok permisi Assalamualaikum sapaan Karen tepat di depan pintu rumah berwarna coklat tua itu Karen mengulangi lagi salamnya pintu diketok berirama masih tidak ada jawaban pintu baru terbuka ketika Karen sudah meneriakan salamnya yang kelima seorang ibu yang sudah tidak asing lagi bagi Karen menyebut mereka penampilannya tetap terlihat modis meski hanya memakai piyama dan kerudung kebus mata yang sedikit sembab berkelipan kulit wajah basah dan berkilapan menambah anggun parasnya Waalaikumsalam Tante gimana kabar dinar? dinar baik-baik aja cuma tadi pas pulang mukanya agak pucat sekarang dia di kamar tante iya boleh izin lihat tante budaniar mengaguk pelan dari arah belakang angin halus mengusap-usap tengkuk ketiganya mereka bergidik Nisa tanpa sadar memegangi tengkuknya sambil berjalan menuju kamar dinar Karen merasakan hawa di dalam rumah sangat tidak bersahabat kelembaban yang sedari masuk ke rumah menyergap kini semakin kental Karen mengetuk pintu kamar dinar mereka memanggil-manggil nama sahabatnya itu tidak ada sawutan dari dalam pintu tetap bergeming kembali dipanggilnya tetap tidak ada yang menjawab hingga ia dengan inisiatifnya memutar gagang pintu untuk membukanya mereka langsung merensak masuk di dalam tidak ada siapapun kasurnya masih tertata rapi spraynya pun tak kusut kompak Karen dan Nisa mengelus-elus tengkuk mereka saling menautkan tatapan Karen dan Nisa terperanjat hingga melompat-lompat keluar kamar ruang tamu menjadi gelap dan yang tidak mereka sangka adalah Budaniar sudah tidak ada di sofa Nisa berlari ke depan kamar Budaniar ia menggedornya memanggil-manggil nama Budaniar lama tidak ada jawaban kenop pintu tak sengaja ia putar pintu terbuka di dalam hanya sedikit cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela dan terbiaskan Gordon warna hijau disanapun Nisa dan Karen tak menemukan Budaniar mereka merasa dikerjai Karen berdecah kesal lalu berlari ke arah pintu depan ia mencoba membukanya tapi tidak bisa pintu depan mendadak terkunci Karen dan Nisa dilanda kepanikan mereka berteriak meminta tolong sesekali meneriakan nama Toto Nis Nis stop the lock Karen mengarahkan telunjuknya ke arah sebuah celah yang menghubungkan ruang tamu dan dapur ia merasa ada seseorang yang datang langkahnya terdengar terseok namun ia tetap dibuat mematung menunggu seseorang yang tengah mendekat Nisa terdiam tatapannya tertuju ke titik yang dituju Karen Tante Niar Karen memastikan satu tetesan keringat jatuh dari keningnya Karen berharap Toto segera datang namun waktu seakan terhenti dia tidak ada di sini sebuah suara menggema dari arah dapur Karen mengenali suara itu bukan suara Budanir melainkan Ingrid oh kenapa bisa ada di rumah ini siapalah sebenarnya Karen luas pada meminta Ingrid tidak mendekat dengan isyarat tangannya hal itu tidak digugris oleh Ingrid ia tetap berjalan mendekat seraya terus melemparkan senyum khasnya Dinar bukan Nis dia orang yang mirip sama Dinar tetap awasin gerak-geriknya kita gak tahu lagi berhadapan sama manusia atau hantu Rompi itu kan apa Nis Rompi jaman kakak gue sekolah dulu serius lo gak salah lagi Ren itu Rompi SMK kemela bangsa sekitar tahun 2012-an pas kakak gue masih jadi siswa lihat tanda merah di dada kirinya sama kerahnya yang bulat gue gak salah lagi jangan-jangan dia yang dilihat suci waktu itu sosok IJ yang ada di buku daerah itu kan Marisa Ingrid Anjani gue baru sadar sekarang hapes banget gue berkomunikasi sama hantu dan lo lo pasti yang udah neror siswa di sekolah kita iya kan sadar juga gue udah pernah bilang bukannya teror itu cuma dirasain sama orang yang merasa diteror sia ya tetap dengan senyumannya hanya beberapa saat berselang Ingrid menghentikan lakanya seseorang lain menyusul di belakang Ingrid seseorang dengan tampilan hampir sama dengan Ingrid dengan sebuah boneka dalam pelukannya Karen seketika panik Nis kita harus cepat-cepat pergi dari sini Nisa berbalik menghadap pintu ia menggedor-gedor pintu dengan keras sembari memutar-mutar gagang pintu ia juga berharap Toto segera datang namun dari luar seakan tidak ada kehidupan Toto tak kunjung datang pintu pun tetap berkeming sial sekali mereka kini berhadapan dengan sosok yang memberi teror di sekolah kalian gak usah khawatir Ingrid memberi isyarat dengan kedua tangannya sosok lain di belakangnya mendekat lalu berhenti tepat di samping Ingrid ia tetap tertunduk dan memeluk boneka ini gaida adikku kami cuma mau minta bantuan sama kalian dan kita gak neror itu cuma angkapan siswa penakut kita cuma mau minta tolong ada yang salah di sekolah kita gue gak sudi bekerja sama dengan hantu kayak kalian please tapi ini nyakut nyawa adikku juga nyawa dia terancam gak peduli lagian gue sama sekali gak kenal adik lu kalian kenal dia yang saat ini lagi butuh bantuan kalian kewaspadaan Karen dan Lisa seketika meluruh napasnya perlahan teratur meski sedikit tersengal Karen menatap lantai termenung dalam pikirannya berkecamuk dengan segala pertanyaan teror siswa di sekolah Ingrid dan Gaida yang ternyata hanya arwah gentayangan mana mungkin mempunyai hubungan darah dengan sahabatnya Dinar karena yang ia tahu Dinar adalah anak sematawayang jangan bilang orang yang lo maksud itu Dinar maha Dinar prameswari itu adikku satu rahim mungkin dia juga gak tahu karena ibunya gak pernah cerita soalnya soalnya apa sempat ngomong jangan banyak drama soalnya aku dan Gaida ada di masa lalu kelam ibunya Isaac tangis Ingrid dan Gaida seketika pecah ia terduduk dan menangis perhatiannya teralihkan oleh perkataan Ingrid namun gerak Ingrid dan Gaida seketika berubah leher mereka seperti patah Karen dan Isaac membeli waspada tangan mereka merabar-rabar daun pintu beberapa detik kemudian terdengar suara robekan dari leher Ingrid dan Gaida munceratan darah keluar dari tengkuk dan bawah dagunya lalu dua buah kepala menggeliding dan menyentuh kaki Karen kepala Ingrid dan Gaida menoleh kepada Karen matanya sudah putih semua kulit wajah mereka pucat mulut dan batas lehernya yang buntuk mengeluarkan darah segar kalian kalian gak maukan dinar kayak gini aku mohon sempurnakan mati dan dedamku Karen dan Nisa tiba-tiba lemas katuk mata mereka melemah lalu semuanya menjadi gelap semilir aroma minyak kayu putih menyeruak menusuk nusuk rongga hidung cahaya kesadaran perlahan mulai menghampiri Karen yang semula kedap ini suara sabetan angin dari mobil dan motor yang melaju kencang mengesiapkan batinya sayup juga Karen mendengar Toto berulang kali menyebut namanya Karen membuka mata pelan sekali pemandangannya berubah tidak ada plafon dan lampu hanya AC mobil yang ia lihat Karen pun tersadar ternyata ia sedang bersandar di pundak Toto di kirinya Nisa masih belum sadar Alhamdulillah sadar juga kenapa gue ada di daun mobil lo sama Nisa pingsan di teras di teras gue tadi sama Nisa ke dalam rumah kok minum dulu Ren mungkin tadi lo cuma halusinasi suara-suara yang ia kenal menyuruhnya dari kursi sopir sembari menyodorkan satu botol air minum Fero mana dinar dia diculik lo lihat muka gue babak belur kan gue gak akan biarin ini semua tapi kenapa kita semua bisa sama lo udah ren sandaran dulu kondisi lo masih belum sepenuhnya pulih gue tau lo bakal ke rumah dinar dan gue niatnya pengen ngasih tau mamanya dinar tapi yang gak gue sangka gue ketemu Toto dia katanya tau dinar dibawa kemana kita sekarang lagi meluncur kesana lo tau dinar ada dari informasi tetangga waktu gue beli makanan dan bilang tujuan gue mau jenguk dinar ada tetangga yang bilang kalau seisi rumah itu lagi kosong sekeluarga itu katanya tadi pagi pamitan ke garut soalnya pembantunya gak pulang pulang dan gue rasa dinar juga dibawa kesana sama orang yang nyulik dia semoga aja tebakan gue benar lo cuman nebak terus kalau ternyata tebakan lo salah gimana dan perjalanan kita ini sia-sia lo pikiran nasib dinar gak tenang ren gue yakin tebakan gue 90% akurat beberapa hari lagi ulang tahun dinar yang ke-18 kan berkata hanya membuat kairan tercekat 18 tahun lo bilang tumbal di umur 18 apa ada hubungannya sama buku daire yang gue baca yang arwahnya minta tolong ke gue waktu di dalam rumah dinar ya oke gue jelasin dikit lo dan Nisa tadi ngalamin yang namanya astral projection sampai sukma lo ketemu sama arwah itu lo pindah dimensi dan gue sedikit bocorin aja biar lo gak salah paham semuanya berhubungan gue anak dari muridnya seorang spiritualis asal garut gue manggilnya abah aden atau lebih dikenal ba aden kebetulan gue pernah diceritain ayah kalau temen seperguruannya dulu punya masalah pelik namanya yulia dan pas gue telisik lagi ternyata ciri-ciri fisiknya ada di tante daniar mungkin aja dia ganti nama karena masa lalunya kelam banget berarti benar inggrit sama gaida itu anak tante dari yar gue rasa begitu karen agak terheran mendengarkan penjelasan toto tampaknya lelaki colun itu mempunyai rahasia yang selama ini ia sembunyikan ren soal dua arwah itu gue juga pernah ketemu mereka waktu gue nyari buku tugas gue yang ketinggalan di kelas malam-malam mereka nampakin wujud aslinya ternyata itu bukan sebuah teror tapi lebih ke permintaan tolong cuma asumsi para siswa yang pernah lihat wujud asli mereka mereka nyangka kalau itu semua adalah teror tapi di samping itu kita fokus aja ke dinar tinggal beberapa hari lagi dia ulang tahun sebelum semuanya benar-benar berakhir obrolan mereka terhenti ketika di samping kiri Karen Nisa mulai menggeliatkan tubuhnya dan terbangun Nisa terkejut sama seperti saat Karen tersadar Karen mencoba menenangkan dan menjelaskan semua runtutan kejadian hingga kenapa mereka bisa berada di dalam mobil senja sudah berlalu beberapa jam mobil melesat cepat menuju sebuah pelosok desa Karen lebih percaya kalau yang dilihatnya dari balik kaca mobil adalah hutan belantara tidak ada cahaya lampu rumah satu pun yang ia lihat gelap hanya ada cahaya bulan yang menerangi aluna nada bintang malam pun menyambut kedatangan mereka ketika satu tapak kakinya menginjak tanah jalan yang berukuran satu mobil udara yang dingin menusuk masuk ke dalam pertanda alam benar-benar masih asri kalau bawa kita ke hutan situ justru cuma ini satu-satunya akses jalan yang gue tahu gue kesini baru dua kali itu pun gak tahu kenapa setiap pulang pergi gue selalu ngantuk makanya gue gak tahu jalan dan kenapa gue tahu jalan ini waktu itu gak sengaja jenemu jalan ini pas berpetualang sendirian suara bip mobil bergema pertanda semua pintu sudah terkunci sempurna aman kan tok vero memastikan mobilnya tidak di jara orang lain dengan yakin tentu berkata kalau wilayah itu jarang dilewati oleh warga sekitar apalagi di malam hari kalau pun ada paling hanya satu dua dan menurutnya mereka yang kebetulan lewat tidak akan mempunyai niat untuk menjarah binatang malam menemani perjalanan mereka retakan ranting yang terinjak membelah kesunyian menambah irama kelam keempat siswa SMK yang masih mengenakan seragam itu terus merangsai masuk semakin ke dalam hutan Toto berada paling depan Vero paling belakang formasi yang bagus seorang Toto yang sudah tahu jalan dan Vero yang berbadan kekar melindungi dua gadis di antara mereka semakin dalam kesunyian semakin terasa dedaunan kering yang terhempas kaki pun terdengar seperti teriakan Nisa sudah mulai panik ia ingin segera sampai di tempat yang ia pun tidak tahu kondisinya sampailah mereka di dua besar itu tergambar seperti sebuah gerbang suara siulan tertangkap oleh gendang telinga Nisa ketika ia melewati pohon kembar itu ia seketika menutup kedua telinganya dengan lapak tangan Nis kenapa lo gak denger suara melengking tadi suara melengking apaan suara sweet gitu ver jelas banget bikin telinga gue sakit Toto mendengu setelah memenjamkan mata ia memedarkan tatapannya memutar ke sekitar beberapa kalimatannya terpaku di satu titik lalu berpindah ke titik lainnya ia pun sempat bergidik tapi diterpis gak benar gak benar apa Toto kita kejebak tadi yang didengar Nisa itu sambutan terakhir gue kesini itu gak ada pohon yang menyelimuti pohon seseorang memasang gerbang gaib disini sial gue gak terlalu pekah energinya terlalu tipis andai aja kepekaan gue kayak ayah semua menatap sekitar vero berbicara dengan nada kesal kita kan bisa cari jalan lain sambil melangkahkan kakinya mendadak melewati pohon kembar namun ketika hampir mendekati beberapa jenggal tubuh vero terpelanting jauh hingga ke tempat semula ia meringis tubuhnya merasa seperti dihempaskan kibas angin berukuran jumbo kita udah kejebak perisai gaibnya menebal kita gak akan bisa kemana mana terus kenapa lu bawa kita kesini kampret karen membentak dan menampar pipi toto tamparan kerasnya membuat kacamata bulat toto terhempas jatuh ke tanah dan pecah toto memegangi pipinya ia kembali menoleh kepada karen dan meminta maaf saudara ini di luar perkiraan tapi tempatnya gak jauh dari sini kalau lu pengen mundur gue gak akan melarang kalau lu pengen mundur gue persilahkan tapi konsekuensinya lu bakal kayak vero barusan lu gak akan bisa pulang sampai ritual itu berhasil dilakuin mati atau bawa dinar balik sebelum terlampat ini bukan perkara satu nyawa yang jadi korban ada pembantunya dinar bah arden sama istrinya si pelaku ritual ini jahat banget sorry to kalau misal ritual itu berhasil keadaan bakal kayak gimana tante daniar bakal jatuh ke orang yang salah dan yang paling jelas dinar bakal tewas vero terkesiap ujung kepalanya seakan meledak yang mendengus dan mengepal palkan tangannya dengan erat lo tau pelakunya siapa masalah itu gue belum bisa ngasih jawaban gue juga belum tau pasti apa orang yang ada di dalam pantauan gue selama ini pelakunya atau bukan jangan paksa gue debut namanya lebih baik kita lanjutin perjalanan ini suara teriakan melengking di area lain di hutan itu sentah perhatian mereka teralihkan sebuah titik cahaya melayang berirama dari kejauhan toto sepontan berlari menuju titik itu tak mempedulikan kacamatanya yang pecah tak tinggal diam karen nisa dan vero pun mengikutinya tante daniar karen terperanjat setelah ia mendekat suara minta tolong itu ternyata berasal dari budaniar di pangkuannya payan luar tengah sekarat dadanya tertancap batang pohon dan mulutnya mengeluarkan banyak darah dan di atas mereka kini bola api tengah melayang berirama seperti mengintai dan memberi ancaman banas pati toto bergerut pelan aroma kekesalannya terpancar dari wajahnya gang bertahan gang budaniar berteriak dan menggoyang goyang ke tubuh suaminya yang sudah tak bertenaga kelipan cahaya api banas pati yang melayang di udara mempercelah selumuran darah di tubuh pak yanuar darah segar sudah bercampur darah yang sudah hitam mengental kondisinya sangat memprihatinkan hingga karen merasa jijik sekaligus kasihan dibuatnya tanda kita harus segera lari dari sini tapi om yanuar gimana toh seketika toto berbalik ia menyambar tangan budaniar dan memegangnya erat ayo tanda ver bawa karen sama nisa kita menjauh terlalu berbahaya berhadapan dengan makhluk laknat itu ikut gue dengan cepat toto mengajak budaniar menjauh tanpa arah vero menuntun karen dan nisa berlari menembus alang-alang beberapa puluh meter mereka menjauh dari arah pepohonan yang dipakai sandaran pak yanuar terdengar sebuah ledakan sontak semuanya menoleh ke belakang namun tidak ada api yang membumbung hanya asap putih yang terlihat dengan sang banas pati yang masih melayang-layang stop setan 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 menurut menurut setan kita berbenar mereka terbagi dua menjauh kedua sisi yang berbeda toto dengan budaniar mengambil jalur kiri sedangkan vero bersama karen dan nisa mengambil jalur kanan pandangan karen dan nisa berpendar awas ke sekitar pelarian mereka terasa tak berujung semakin masuk ke dalam hutan tanpa persis tahu arah Semilir angin malam membelai tengkuk menambah suasana mencekam Dengan napas tersengal-sengal Mereka terhenti di dekat gundukan tanah dan semak-semak ketika memastikan banas pati itu sudah tidak mengejar lagi Ketiganya terduduk Vero menata perembulan jauh di dalamnya bayangan buruk tentang dinar berseliweran Dari sisi kanannya terdengar Karen mengeluh kesal karena ponselnya yang ternyata sudah habis baterai Pun dengan Nisa ponselnya mati tangan Vero pun merogok ponsel dari sakut celananya Syukurlah ponselnya masih menyala dan baterainya masih terisi penuh namun sayang tidak ada sinyal internet Vero mencoba menelpon Toto via telpon kartu SIM-nya untuk memastikan keadaannya tapi kenyataannya tetap saja Telepon Vero tak tersambung berapa kalipun ia mencoba hasilnya tetap sama Vero berteriak di tengah-tengah kesunyian Karen dan Nisa mengikuti keputus asaan mulai datang mereka sudah masuk terlalu dalam ke dalam hutan Tidak ada arah yang sanggup mereka jadikan patokan untuk pulang bertemu Toto atau jalan mencari dinar Ilalah yang semula memberi mereka jalan kini sudah berdiri tegak kembali Seolah memenjarakan mereka di tengah kegelapan Cacing dalam perut Karen akhirnya menampilkan perkusinya suaranya yang lebih seperti harimau mengaum itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan Geserekan ilalang di depan mereka terdengar aneh seperti ada seseorang yang sedang menyingkirkan rerimunannya Karen memanggil tidak ada sautan suara itu semakin mendekat pun dengan langkah kakinya Toto jangan bercanda deh Vero mengambil ranting di dekatnya lalu dilemparkannya ke arah dimana suara itu berasal Ranting itu tenggelam di antara ilalang Samar ia dapat melihat bayangan tengah membelah ribunya ilalang Beberapa saat kemudian hening Beberapa saat itu pula mereka menunggu tanpa bisa melarikan diri Vero dan Karen tak melihat apapun ketika gesekan di antara ilalang itu sudah berada di ujung dan berhenti Kakak Misa terperangan dengan apa yang dilihatnya Tetapannya seketika kosong Kakak Mana ada kakak Di situ gak ada siapa-siapa Nis Ingat Kita ini di dalam hutan Perlahan kaki Nisah melangkah maju Makasih udah dateng kak Aku capek Ver Ren Ayo Kakak gue udah jemput Kita aman Vero yang kesal mengampiri Nisah Namun ketika ia hendak merangkul dan memaksa Nisah untuk kembali kulit lengan Vero terasa dielus bulu kasar Bulu itu tak terasa seperti bulu kucing kesayangannya di rumah Bulu yang membelai lengannya seperti sengaja tak terurus Ver Ver Lihat ke atas Otomatis pandangan Vero menuruti apa kata Karen Alangkah terkejutnya dia Sosok besar berbulu dan bermata merah bersinar tengah menyeringai ke arahnya Dan bulu yang terasa oleh lengannya ternyata berasal dari terangan sosok itu yang sudah merangkul Nisah dari belakang Nis Sadar Nis Vero seketika panik dan menggoyangkan pundak Nisah Namun Nisah tetap dengan pendiriannya Ia terus saja mengajak Vero dan Karen untuk pulang bersama sosok yang ia kira adalah kakaknya Dengan tetapan yang kosong Nis Itu bukan kakak lo Dengan refleks Vero menarik tangannya ketika ia merasa ada kuku-kuku tajam yang menyayatnya Sejurus kemudian Gendro itu menarik Nisah ke dalam ilalang Dengan cepat Karen yang semula ingin berlari ke arah berlainan pun menjadi berbalik arah Ia histeris berlari memanggil-manggil nama Nisah Vero mengikutinya dari belakang Sial Sial Kenapa semuanya jadi kacau Vero berhenti tepat di depan pohon kembar Mereka kehilangan jejak Menyadari pohon kembar itu adalah gerbang masuk Karen semakin kacau Kita balik lagi kesini lagi Pohon kembar itu ditatapnya dengan tatapan sinis tanpa memperdulikan rasa lelah dan laparnya Karen berlari menuju pohon kembar itu Hendak melewatinya namun apa yang dikatakan Toto beberapa waktu sebelumnya akhirnya menyadarkannya Karen terpental dan meringis kesakitan Tidak ada pilihan lain Rang kita harus mencegah ritual itu terjadi atau kita jadi bangkai disini Ya tapi dimana Dimana sahabat gue dinar di Sandra Situasi makin kacau Vero kita kehilangan jejak Toto sama Nisah Belum kita beresin satu masalah Udah muncul masalah baru Vero mendekat yang memegang kedua bahu Karen yang baru saja bangkit Percaya sama gue Kalau niat kita tulus Kita bakal nemuin dimana dinar berada Bisa jadi kita ketemu Toto atau Nisah Atau kita selamat Tapi kita harus melangkah Kita gak akan dapat apa-apa selama kita milih diam Apalagi pulang Ren Gue cuma gak sanggup kehilangan sahabat gue lagi Suci dan Nisah sudah cukup Jangan lagi Kalau itu mau lo Kita cari sama-sama Gue juga gak mau kehilangan orang yang gue sayang Akhirnya Karen tersadar Ia memantapkan hatinya untuk melanjutkan pencarian Meskipun hanya berdua Air mata yang berjatuhan dilapnya Dengan ujung baju seragamnya yang sudah lusuh dan berbau Kita cari kemana? Kita bergerak ke tempat dimana kita tadi nemuin Mama Daniar dan Papa Yanuar Kalau manggilnya Mama Papa sih? Em, gak Maksud gue Tante Daniar sama Om Yanuar Mereka berdua bergerak menuju titik dimana Bana Sepati sedang meneror Bu Daniar beberapa saat yang lalu Keduanya sangat terkejut ketika sampai tubuh Pak Yanuar sudah tercerai berai Hanya menyisakan bagian perut dan kakinya Karen tak melihat kepalanya Meski dilanda ketakutan Vero langsung menuntun Karen ke arah mereka berlari Dan mengambil jalur yang diambil toto jalur ke kiri Berjalan semakin menjauh membelah malam Keduanya sedikit terkejut ketika melihat beberapa puluh meter ke depan Cahaya rembulan menyoroti sebuah gubuk semakin mendekat dan mendekat Karen merasakan aura kehidupan di dalamnya Ia lantas meminta Vero untuk masuk ke dalam gubuk Suara desis mengagetkan mereka ketika mereka sampai di depan pintu gubuk Bulu kudu Karen meremang Ia terperanjat melompat ke depan Vero Sedangkan Vero matanya awas memandangi sekitar Ia takut Bana Sepati itu datang lagi Vero, Karen, disini Suara desis itu mengalihkan perhatian Vero dan Karen Dari jendela kayu yang mengangas sedikit Sebuah tangan melambai diikuti cahaya senter yang menyoroti wajahnya dari bawah Toto Vero terheran teriakannya tertahan Dari balik jendela Toto memberi petunjuk kepada Vero Dengan tangannya untuk segera masuk ke gubuk lewat pintu yang berada tepat di hadapannya Syukur kita masih bisa ketemu Mana Nisa? Setibanya Karen dan Vero di dalam gubuk, mereka duduk di atas lantai papan Ditemani cahaya senter dan ponsel Di pojokan kamar, Bu Daniar terlihat menenangkan diri Gubuk itu nampak tak terawat Banyak sekali debu dan jaring laba-laba bersarang di atasnya Dia... Dia jadi kolban Karen mengangguk pelan air mukanya surut Ia tidak yakin kalau Nisa masih hidup Menurut apa yang pernah dibacanya Gendru akan menculik para wanita dan tidak akan pernah mengembalikannya Toto mengebrak lantai Ia berdecah kesal Mengalihkan pandangan Napasnya mendulus keras Telapak tangannya bergetar Masih menempel di lantai Retakan tepian-tepian kayu Menambah aura kekesalannya Jika saja ia tahu Jalan utama menuju tempat yang ingin ia tuju Mungkin ia tidak perlu susah payah berhadapan dengan bala tentara Yang sudah disiapkan oleh si pelaku ritual Namun rasanya percuma Budaniar yang beberapa saat sebelum Fero dan Karen datang Bercerita kalau ia yang mengetahui jalan utama pun dibuat tersesat Hingga bertemu Toto dan yang lainnya Budaniar dapat memastikan Kalau semua yang sedang mereka alami mengarah ke satu nama Arya Gendeng Ia adalah pelakunya Begitu pikir Budaniar Nama yang juga ada dalam pikiran Toto Sial Arya Gendeng ilmunya sudah benar-benar meningkat Fero dan Karen hanya bisa terperangam mendengar nama itu Siapa Arya Gendeng? Mereka tidak mengenal siapa dia Namun berbeda dengan Budaniar Arah duduknya seketika diputar Apa kamu bilang? Kamu tahu dari mana nama itu? Mungkin Tante tidak tahu saya Tapi sedikitnya saya tahu Tante Apa maksud kamu? Tentang Tante kami disini sedikitpun gak ada niat buruk sama Tante Kami cuma mau bantu selamatin anak ketiga Tante Bukan begitu Tante Julia Siapa kamu? Saya anaknya Imam Mungkin Tante ingat Budaniar seketika berhenti beringsut mundur Ia ingat Imam Rohman temannya yang juga pernah berguru pada Bah Aden Karen menghampiri Budaniar dengan cepat Karen memeluk Budaniar erat-erat Maafin Toto kalau dia lansang Tante Kita cuma mau Dinar kembali dan Tante selamat Sebenarnya apa yang terjadi Tante? Kenapa Dinar gak boleh tahu ini semua? Budaniar menarik nafas dalam-dalam Lalu menghembuskan nafasnya perlahan Angin hembusannya mengenai lengan Karen Setiap sudut ruangan menjadi perhatian Budaniar sebelum bercerita Jendela yang mengarah keluar pun tidak luput diperiksanya Ia memastikan situasi aman Singkat saja Pero mendekat Meski dari kecil mengenal Budaniar Ia tetap belum mengetahui siapa Budaniar yang sesungguhnya Tak terkecuali dengan Toto Ia pun mendekat Tante punya pengalaman buruk berumah tangga di masa lalu Suami Tante yang dulu kemungkinan besar adalah dalang dari semua ini Jadi benar Arya Gendeng itu mantan suami Tante Kenapa dia sejahat ini Tante? Tante adalah orang yang paling dia cintai Mungkin sekarang Dia ingin membalas dendam karena Tante lebih memilih meninggalkannya Dan menikah lagi dengan Om Yanuar Bukan tanpa alasan Tante meninggalkan dia Tante dibelet secara halus Akhirnya menyesal padahal sebelumnya Tante sudah berganti nama Awalnya Awalnya Tante kira Tante aman hidup di Bandung Tapi setelah kejadian dinar direhabilitasi di rumah Mbak Aden Ternyata anggapan Tante salah besar Orang yang sangat Tante takut diberada di Bandung Sialnya Tante gak pernah tahu dia di mana Tante mau pindah pun selalu menemui halangan Tante kesini juga cuma firasat gara-gara Tante nyuruh asisten rumah tangga Tante untuk minta obat lagi Ke rumah Mbak Aden Tapi beberapa hari dia hilang kontak Ada kemungkinan Arya Gendeng pergi kesini dan mulai melancarkan aksinya Karena yang Tante tahu Dia sangat kesal dengan Mbak Aden Kenapa Tante? Kenapa Mbak Aden? Soalnya Mbak Aden adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan Arya Gendeng Gimana sama Ingrid dan Gaida? Kenapa Tante menelantarkan mereka? Tamparan dilayangkan Bu Danyar tepat di pipi Karen Seolah itu refleks yang tiba-tiba saja muncul dan tidak berisi niat sedikitpun Bu Danyar seketika menghampiri Karen memeluknya lalu meminta maaf Ya Allah Maafin Tante Itu tadi refleks Tapi Dari mana kamu kenal Marisa? Daerinya Tante Maaf juga saya udah lancang Marisa Gaida Mereka kakaknya Dinar yang sangat tentu sayangi Tante gak punya niat menelantarkan mereka Tante merasa dihianati dua kali Sama siapa Tante? Arya Gendeng dan teman Tante yang mengadopsi kedua anak kembar Tante Dinar udah ketemu kedua kakaknya Tante? Sebetulnya udah waktu Dinar umur dua tahun setelah itu Setelah itu entah kenapa Tante dilarang ketemu lagi sama mereka Bahkan Tante kehilangan jejak mereka di Intramayu Tapi ternyata Tante baru tahu di tahun 2011 Kalau kabarnya mereka tinggal di Bandung Tapi terlambat Tante dapat kabar mereka tinggal di Bandung Ketika Tante dapat info kalau Marisa dan Gaida meninggal karena kecelakaan Lebih hapusnya lagi Tante gak pernah melihat jenazah mereka bahkan untuk terakhir kalinya Tante udah coba ambil tuntutan dan orang tua asuhnya dapat hukuman penjara Kecelakaan Tante maaf Tapi di daerinya itu ada tulisan tumbal di umur 18 tahun Apa mereka berdua benar-benar meninggal karena kecelakaan? Iya Beberapa tahun setelah itu Tante ke rumah Bah Aden Dan lahir informasi kalau Marisa dan Gaida ternyata meninggal Karena dijadikan tumbal oleh Arya Gendeng Jangan-jangan Dinar Arya Gendeng bakal melakuin hal yang sama pada Dinar Gilapan cahaya mengagetkan mereka yang sedang bersembunyi di dalam gubuk Toto bangkit dan mengintip dari celah dinding kayu Banas pati Kita celaka Toto tak tinggal diam Ia berjalan jinjit keluar kamar Mencari jalan keluar untuk bisa kabur Sebelum banas pati itu dapat masuk ke dalam gubuk Di bagian belakang gubuk Toto melihat sebuah celah dari dinding kayu yang sudah lapuk Itu adalah satu-satunya kesempatan emas Tanpa pikir panjang Toto mengajak semuanya untuk mengikutinya Tak lupa Toto mewanti-wanti kepada yang lainnya Untuk memelankan langkah Supaya decitan lantai kayu tak terdengar oleh banas pati dari luar Satu persatu mereka keluar dari celah kayu Sekitar 5 meter mereka menjauh Terdengar dari dalam gubuk Pintu masuk ada yang mendobrak Karen menoleh sedikit ke belakang Dari celah kayu yang baru saja dilewatinya Ia melihat kilapan cahaya banas pati sudah memasuki rumah Menyadari itu Toto memberitahu Karen dan Budenier Untuk mempercepat langkah menjauhi gubuk Komando berada di tangan Toto Yang mengaku mengetahui jalan sehingga memudahkan mereka untuk sampai di rumah Bah Aden Mereka melesat bagaikan kilat menyambar Ahli-ahli waspada dari pengejaran banas pati Toto dan yang lain dibuat terperangah ketika mereka hampir sampai di rumah Bah Aden Selaka Kita benar-benar dijaga ketat Sekeliling rumah mereka semua melihatnya Dengan jelas makhluk-makhluk mengerikan itu membentuk barikadi penjagaan Bahkan Pero melihat gendrua yang membawa Nisa berada di sana bersama makhluk-makhluk lain Belum sepenuhnya Toto Tan Tante mau kemana Kalian ikut tante Enggak usah takut Di hadapan dua penjaga bertubuh gempal dengan lendir Budenier berkata Saya yang dia tunggu Saya kesini untuk kembali kepadanya Izinkan saya masuk sekaligus saya membawa tubal baru untuknya Tante Apa-apaan Karen meronta-ronta berusaha melepas cengkeraman Budenier yang begitu kuatnya Namun Budenier tetap menahannya Kemudian menoles sembari mengedipkan mata Seolah memberi isyarat kalau itu hanyalah sandiwara Karen pun berhenti meronta Yang mengikuti Budenier melangkah ke depan pintu Di belakang Toto dan Fero sempat tertahan oleh hadangan dua penjaga itu Akan tetapi Kedua penjaga itu melepaskannya Setelah Budenier memberitahu kalau dua lelaki itu juga adalah tumbal baru Kalian semua pergi Sontak makhluk-makhluk mengerikan itu Seperti mendapat titah dari sang ratu yang harus segera dituruti Mereka semua akhirnya menghilang dari pandangan Saat itu juga Budenier melepas cengkeraman tangannya Maaf ya Ren Kita harus pintar-pintar nyari celah sekarang Iya gak apa-apa Tante Ngomong-ngomong acting Tante itu tadi bagus banget loh Kini tinggal selangkah lagi Mereka akan membatalkan ritual itu Hanya pintu masuk yang menjadi benteng terakhir Kekejian dan kemungkaran dari perangai seseorang yang dibutahkan oleh cinta Temaramnya lampu minyak di beberapa titik Tidak menyurutkan semangat binatang-binatang malam tidak menampakkan keindahan suaranya Mereka seakan lenyap tidak ingin menyaksikan sebuah pengorbanan Angin dingin kembali berhembus Samar-samar indera penciuman Toto terganggu Bau amis darah menyeruak ke dalam hidungnya Bau darah Iya bau banget loh Sementara Fero yang sedari tadi sudah berada berdiri di dekat pintu Terus memutar-mutar knopnya Namun pintu tidak kunjung terbuka Mereka masih terpaku di luar Karen melekatkan telinganya Berusaha mencari tanda-tanda kehidupan di dalam Tidak ada tanda-tanda apapun di dalam sana Gak ada tanda-tanda kehidupan Gak mungkin Perasaan gue gak enak Apa ritual itu sudah Fero membenturkan bahunya Hendak mendobrak pintu Namun nasibnya tidak seperti pintu toilet sekolah Yang kala itu terbuka oleh kekuatannya Pintu rumah bahan dan tetap bergembing Bahkan nyaris saja engsel di bahu Fero bergeser Udah Fero, cukup Kita cari jalan lain Gue rasa diner ada di dalam Cuma si licik aria gendeng ini pakai benteng berlapis dari dalam rumah Tanda Saya rasa Mbak Aden sudah Tanda sudah siap menerima kenyataan Di Dimana gue Dinar berhasil membuka mata dengan perlahan Pandangannya masih sedikit buram Ada rasa sakit di bagian bahu Pergelangan tangan dan kakinya Perlahan setelah semakin jelas Dinar memedarkan pandangannya ke sekitar Lampu-lampu minyak Menghiasi di setiap sudut Familiar sekali agaknya Dinar menyadari ia sedang berada di mana Di kamar yang dulu digunakan sebagai tempat rehabilitasinya Di rumah Mbak Aden Lalu bola matanya bergerak rendah Ke kanan dan ke kiri Ia mendapati dirinya tertidur di atas ranjang Dengan tangan yang terikat tali ijuk Pada dua batang besi yang berdiri tegak Kakinya pun dihimpit oleh kedua batang pohon Yang dibuat khusus supaya kakinya tidak berontak Batang pohon itu diikatkan ke ujung ranjang Dinar terpasung Sontak yang merontak Cahaya lilin yang menari-nari di samping ranjang Seakan menertawakan usahanya Kekuatannya bertambah lima kali lipat Namun sekeras apapun ia berusaha Hasilnya tidak memuaskan Rasa perih di bagian pergelangan tangan dan kakinya semakin menjadi Saat merontak-rontak Dinar tidak sengaja melihat ke salah satu sisi Dekat jendela yang sudah tertutup tira hitam Di sana secara jelas Dinar dapat melihat beberapa buah kepala yang sengaja digantung Darahnya pun masih berjucuran di bagian leher bawahnya Astagfirullah Air matanya melalah dengan jelas Kepala-kepala yang digantung itu berasal dari orang-orang yang dikenalinya Juga dikasihinya Dinar berteriak berusaha kembali melepaskan ikatannya Tapi rasa primasi saja mengganggu dan melemahkannya dengan seketika Abah Nili Tes hari Dinar bercucuran air mata Terus menyebutkan satu persatu pemilik kepala itu Ia terhanya dadanya semasa menerima hantaman keras ketika melihat ke atas meja Terletak tiga buah tabung kaca yang juga berisi kepala Dinar memicinkan mata Fokusnya benar-benar ditingkatkan meski air mata tak dapat ia tahan setelah menerima kenyataan Kalau bah aden Nini rum dan tes hari telah dipenggal Ya Allah Ingrid Gaida Dinar mengenalinya dengan jelas Dinar berusaha bangkit Saat-saat terakhir dalam hidupmu Suara wanita tanpa wujud menghentikan teriakannya Terdengar suara langkah dari lantai kayu mendekati dirinya Dinar menoleh ke arah dimana suara itu berasal Napasnya sangat tidak beraturan Keringatnya sudah bercucuran ke sekujur tubuh dari telangkah itu semakin mendekat Dennis Ngapain lo disini Ngapain Lo harusnya udah bisa jawab sendiri dasar pecul Jaga mulut lo Apa Apa salah gue Oh Jadi lo dalang dibalik ini semua Lo yang bunuh suci So suci banget lo dasar pelacur Kalau ya kenapa Bacinan lo Sekali lagi jaga mulut lo Lo yang berusaha mengebut vero dari gue Ya kan Maksud lo apa Gue udah gak punya hubungan lagi sama dia sejak SMP Dan bagi gue Gue bahagia kalau kalian deket dan bisa move on dari gue Ini bukan sepenuhnya salah gue Dennis Masih bisa lo berbohong di saat-saat terakhir lo kayak gini ha Dinar menggeleng-gelengkan kepalanya berusaha melepas cengkeraman tangan Dennis Buat apa gue bohong kalau gak percaya Lo tanya Diam Dan yang pasti malam ini Adalah malam terakhir lo Lo bakal musnah dari dunia ini dan darah lo Darah lo bakal gue minum supaya vero bisa tergilagila sama gue Gelak tawa Dennis memenuhi ruangan Dinar bergidik sama sekali tidak menyangka Dennis sekejam itu Dari tan lantai kayu kembali terdengar Seseorang berjubah hitam dengan penutup kepala masuk ke dalam kamar Sosok itu berdiri di dekat Dennis Persiapannya udah matang om Apa om gak khawatir sama balapan tuan di luar Terlihat dari ujung penutup yang menutupi kepalanya Sosok itu menggeleng Wajahnya tetap tidak dapat dilihat oleh Dinar Tangan sosok itu bergerak Dinar terkejut ketika melihat sebuah kiluan merah dari tangannya Kemudian sosok itu memegang tutup kepalanya Melorotkannya Bola mata Dinar seketika membesar Paru-parunya mendadak menarik oksigen dalam jumlah banyak Ia sangat tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya Seseorang yang semula ia sangka adalah orang yang baik Pak Tony Kita lakukan sekarang Kamu udah gak sabarkan pengen segera minum darahnya Iya om Arya Arya genteng Dinar terhanyak Dennis menganggup pelan Senyumannya semakin menyeramkan Dinar semakin tak percaya Ternyata sosok di depannya adalah sosok paling bungis yang ada dalam cerita Bahaden Apa yang akan dilakukannya? Apa Dinar benar-benar akan selamat? Kaca cendela berhampuran ke lantai Pecahannya terlempar hingga beberapa meter menuju ranjang yang ditempati Dinar Beruntung Dinar tetap tangkas meski terkejut Tidak ada serpian satupun yang menyayat kulitnya Hentikan! Gue gak salah sangka Ternyata Bapak memang dalang dari balik semua kejadian ini Patoni Dennis Vero Dennis merangik manja dengan sigap Vero memegangi kedua bunda wanita manja di pangkuannya Apa-apaan ini? Aku Aku Ganyang gak Kecurigaanku yang sempat aku tepis di awal terjawab sudah Ternyata kita sedekat sini yang manusia paling laknat Sergahan Budanir membuat kata-kata dan perhatian Dennis teralihkan Ia berhasil masuk bersama Karen Tak dapat dihindarkan ekspresi Karen pun hampir sama dengan Vero setibanya ia di dalam Tanpa sadar ia membuat kepalan tangan yang siap untuk dihantamkan tepat di muka Pak Tony Dia bukan kepala sekolah kita lagi Dia 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 ria gendeng Kenapa kamu baru sadar, Julia? Aku sudah tahu semuanya Malam ini malamnya aku tunggu-tunggu untukmu kembali Sepintar itu kamu sampai bisa jadi kepala sekolah Cuma cara ini yang bisa memancing kamu datang ke pelukanku lagi, Julia Julia Jangan bilang kalau mama Perkataan Dinar tercekat di panggal tenggorokannya Sambil beringsuk mundur menghindari Arya Budaniar menoleh kepada Dinar Isyarat dari pelubuk matanya seakan memiliki arti jutaan kata maaf Berarti Inggit dan gaida Mulutnya bergetar tak sanggup melanjutkan kalimat Air matanya kembali pecah berderai membasahi pipi ketika ia melihat raut wajah Ingrid dan gaida melayang di dalam air dalam tabung kaca Toto bergerak cepat menghadang Arya mendekati Budaniar Ia pun tak sungkan melayangkan Pukulan tepat di pipi Arya Hingga Arya terplanting ke belakang Vero bangkit mencabakkan Dennis Karen berdiri di depan Budaniar Tidak ada senjata yang mereka pegang Bahkan Vero siap melakukan apapun untuk melindungi kedua wanita yang ia harap benar-benar menjadi bagian Dari perjalanan hidupnya Sekaligus ia ingin menebus semua kesalahannya di masa lalu Berbeda dengan Karen Ia memendarkan pandangannya ke setiap sudut kamar Ada kilauan yang membuatnya penasaran Dari sudut mata kirinya Karen melihat sebilah pisau tergeletak di atas meja Cucuran darah yang keluar dari bibir Arya diusap dengan lapak tangan Lalu dijilatnya Dan ditelatnya Pemandangan itu membuat Karen bergidik Manusia di depannya sudah tak nampak lagi seperti manusia Sembari duduk setengah berjongkok Arya mengejang Bola hitam di matanya kian lama kian bergulir ke atas Sehingga urat-urat merahnya menggerayangi bagian putihnya Robekan di bibirnya pun melebar Dan mencucurkan cairan kental berwarna ke hitam-hitaman Seketika bola hitam di matanya hilang Arya mengeringai ke arah Toto Ia bangkit dan meneriaki Toto Dengan teriakan menggelegar bagai petir Teriakan itu membuat Toto terhempas Sehingga punggungnya membentur dinding Keadaan diambil alih oleh Vero Ia melompat ke hadapan Arya yang sudah menjadi makhluk mengerikan Pukulannya segera dilayangkan Tapi Arya menangkap tangan Vero dengan satu hantakan Arya mematahkan tangan Vero Lalu mengempaskannya ke tepian ranjang Dinar dan Dene sontak histeris melihat Vero yang meringis kesakitan Tali ijuk yang mengikat tangan Dinar dan batang kayu yang memasung Membuatnya tidak bisa berbuat banyak selain menangis histeris Teriakan melengking keluar dari Budanier Ketika ia berhasil menancapkan sebuah gunting tepat di punggung Arya Namun seakan tak merasakan apapun Arya berbalik dan mencabut gunting itu dengan mudah Darah yang muncerat pun tidak dipedulikan Din Maafin gue Maafin semua kesalahan gue di masa lalu Lo gak usah ngelakuin ini sama gue, Fer Lo gak ada sanggut bautnya ya, Sam Udah Gue gak bisa lo menderita Gue sayang sama lo Sebenarnya gue udah banyak berubah Tapi lo selalu ngindar dari gue Teriakan Karen membuat tubuh Vero seakan bergerak dengan sendirinya Menghadang Dennis yang sudah mengayunkan pisau dengan kedua tangannya ke arah Dinar Namun nah, searah tusukan Dennis salah sasaran Dennis malah menusuk Vero tepat di jantungnya Astaga, Vero Dennis gelagapan melihat tangannya menempel di dada Vero Genggamannya seketika terlepas Sigap menopang tubuh Vero yang terjatuh Darah mengalir deras hingga bercipratan ke segala arah Dinar berusaha bangkit tapi tetap tidak bisa pikirannya sudah semakin berkecamuk di jejali setiap peristiwa yang memilukan ini Kini ia yang ingin melihat Vero untuk terakhir kalinya pun tak bisa, hanya ratapan dan teriakan yang bisa Dinar keluarkan Dari sudut pendengarannya, Dinar mendengar Vero terus berucap kata maaf seiring detik berlalu suara serak itu kian melemah dan hilang Penyesalan tak dapat lagi Dinar hindarkan kata-kata terakhirnya Gue udah banyak berubah tapi lo selalu menghindar dari gue Kata-kata itu berputar-putar di dalam benaknya Otot-otot kaki dan tangannya perlahan tak memiliki lagi tenaga untuk bergerak Dennis pasrah sepasrah pasrahnya Gak ada lagi gunanya hidup di dunia ini tanpa lu, Ver Dennis, jangan Karen melesat berusaha menghentikan usaha Dennis menggorok lehernya sendiri dengan pisau yang sudah ia ambil dari dada Vero Nah, semalam itu seperti sudah ditakdirkan sebagai malam pertumbuhan darah Usaha Karen pun gagal leher Dennis sudah menganga lebar Diikuti munceratan darah ke arah depan melumuri wajah Vero Serta suara ngorok beradu beriringan dengan nyawanya yang melayang Karen terbelala melihat dua tubuh tergeletak di hadapannya Bau amis darah pun menyeruah Kalian tidak akan dimaafkan Demi namaki Sabda Geni Kalian terkutuk semuanya Suara berat itu berasal dari area yang menoleh ke arah Karen Setelah menyaksikan keponakannya sendiri bunuh diri Area beranjak asap mengumpul di atas kepalanya Warna mukanya semakin memerah keungguan Area melangkah mendekati Karen Beberapa senti sebelum menyentuh Karen Langkah area terhenti oleh Toto yang merangkulnya kuat-kuat dari belakang Incar jantungnya Tusuk pakai pisau ini Toto menunjukkan pisau yang tergeletak di atas lantai Pelukannya tak cukup kuat menahan kekuatan area yang sudah bertambah berkali-kali lipat Area mengempaskannya lalu menyabatkan tangannya ke arah Toto Toto mengelak sejurus kemudian yang memberikan tendangan sapuan tepat di betis area Keseimbangan area seketika goyang Hampir terjatuh Toto ingat tendangan itu dipelajarinya ketika ia menjadi atlet silat semasa SMP Jantungnya Ren! Lagi-lagi Toto mendariaki Karen Area kembali bangkit Mendengus kesal mendatangi Toto yang sudah memasang kuda-kuda Area berusaha keras meraih Toto Tapi Toto tetap tidak bisa menghindarinya Barang satu dua tendangan memutar sudah dilayangkan Toto tepat di rahang area Tapi sialnya Area tetap bergeming Area terdiam terperangah mata putihnya melihat ke arah dada kirinya Sebelah pisau sudah tertancap tepat menembus jantungnya Karen berhasil menacapkannya Meski ia gugup karena sama sekali tidak ingin membunuh siapapun Hingga ketika menacapkannya pun Tangan Karen tersayat hingga mengeluarkan darah Namun karena terpaksa mau tidak mau harus ia lakukan Area mengerang kesakitan Belegar teriakannya menusuk-nusuk telinga Enya kau mau danam! Budaniar mendekati area yang masih mengerang Ia mencabut pisau di dadanya dan menancapkannya berulang kali Area semakin kesakitan Perlahan suaranya melemah dan terdengar normal kembali seperti sebelumnya Bagian hitam bola matanya pun kembali Budaniar lalu menghampiri dinar sembari membawa pisau di tangannya Untuk membebaskan dinar Karen pun demikian Melihat sebuah kunci terjatuh dari balik jubah area Dan merasa itu adalah kunci yang menggebok pasung di kaki dinar Karen segera mengambilnya dan membuka kunci Benar saja Gemboknya terbuka Dinar terbebas Dinar berusaha bangkit Walau dengan upaya keras kaki dan tangannya sudah hampir mati rasa Ia terpukul ketika melihat ke kiri ranjang Fero dan Dennis tergeletak bersimbah darah Belum ada rencana lain setelah ia dipaksa melihat pertumpahan darah di rumah yang membuatnya sembuh dari luka ditinggal sahabat Pergi dari sini Keparat kalian semua Pergi Tetapi toh Jangan peduliin hidup gue Peduliin keselamatan kalian Tante Daniar tahu jalan keluarnya Bu Daniar dan Karen menuruti apa kata Toto Mereka berdua membopong dinar menuju jendela Itu satu-satunya jalan mereka Karena percuma saja kalau melewati pintu utama Area gendeng yang berdiri tertahan oleh Toto di sana Pasti dapat menghadangnya Bu Daniar dan Karen berhasil membantu dinar keluar melewati jendela Begitupun dengan mereka berdua Saling bahu-membahu untuk dapat keluar dari situasi mencekam itu Di dalam pergelutan masih terjadi Area berhasil mengempaskan Toto Lalu membenturkan kepalanya ke dinding Pelipis Toto berdarah Tanpa membalikan badan Toto menendang area tepat di perutnya Cucuran darah di pelipisnya Ia biarkan Siapa kamu? Apa hubungannya kamu dengan orang itu? Sebut saja aku cucunya Pak Tony Oh maaf Tidak ada lagi nama itu Anda lebih layak menyandang nama Hina Area gendeng Dasar siswa kebarat Area maju melepaskan pukulannya Tetapi berhasil dielahkan oleh Toto Semua ilmu silatnya dikeluarkan Hingga pada akhirnya Toto dapat membanting area gendeng ke tepian ranjang yang tajam Dahi area pun robek dibuatnya Seakan mempunyai asupan tenaga lebih Area kembali dapat berdiri tegak meski dadanya sudah berlubang Bisa disebut area gendeng sudah menjadi mayat hidup Karena jantungnya mana mungkin bisa berdetak setelah dicabik-cabik ditusuk pisau berulang kali Yang mengambil pisau yang semula dilemparkan budaniar Area bergerak cepat Tidak Yang melompat begitu jauh sambil mengarahkan ujung pisau ke dada Toto Tak sempat menghindar gerakan cepat area Toto yang mulai kelelahan dan masih mengatur nafasnya Tidak bisa berbuat apa-apa Melainkan beringsut sedikit Akan tetapi tetap saja area berhasil menusukkan pisau itu tepat di dada Toto Darah pun keluar bersimbah Mulutnya pun mengeluarkan cairan yang sama Di detik terakhirnya ujung mata Toto melihat kilatan cahaya merah dari jari area Dengan sisa tenaganya yang ia punya Toto dengan sergap mensabutnya ia melemparkan cincin merah delima itu tepat di bawah kakinya Bibir Toto berkomat kamit merapalkan mantra pamungkasnya dan setelah itu Dengan satu hantakan kaki Cincin itu pecah berhamburan Toto percaya Cincin itulah yang memberi kehidupan baru Bagi area walaupun jantungnya sudah tidak lagi berfungsi Analisa Toto itu bukan tanpa hasil Setelah cincin itu dilepaskan dan dihancurkan Sengkeraman area terlepas seketika Kemudian meronta-ronta tak tentu arah seperti ikan yang berkelojotan karena ditarik ke daratan Kelopak matanya terbelah Begitupun dengan mulutnya ia semakin menganga lebar dan memuntahkan sesuatu berwarna hitam pekat Sesuatu itu bukan darah melainkan seperti bayangan pekat lalu terbang menuju ke luar jendela Detik-detik peristiwa naas itu terjadi Toto merasa ubun-ubunya ditarik oleh sesuatu Pandangannya memudar Toto menyadari kalau itu adalah saat-saat terakhir dalam hidupnya Segera dengan nada liri Toto berucap kalimat tauhid sebelum ajalnya benar-benar tiba Perlahan lututnya tak sanggup lagi menopang Punggungnya sudah terasa dingin Matanya perlahan menutup Toto tergeletak bersamaan dengan area gendeng yang juga tergeletak di dekat jendela Ia tewas mengenaskan Empat maya tergeletak di kamar itu Dendam Ingrid dan Gaida sudah terbalaskan meski bukan melalui tangan adiknya Remang cahaya rembulan menerangi langkah dinar Karen dan Bunda Niyar Dengan tergopo-gopo mereka melewati halang rintang sebelum akhirnya menemukan jalan berukuran cukup besar Yang sepertinya dapat dilewati satu mobil Gerbang gaib sudah terbuka itu artinya area gendeng telah lenyap Namun ketika di pertengahan jalan di dalam hutan Bunda Niyar sendiri terheran ketika melihat makhluk yang berseliwaran menghampiri mereka Dan memberi tanda sembah diri dengan sujud Bunda Niyar memerintahkan untuk pergi Makhluk-makhluk itu tetap bersuju Dinar yang mengusirnya pun mereka tetap bergeming Namun mereka akhirnya pergi ketika Karen mengusir mereka Kejadian aneh itu pula yang terus mengelayuti pikiran Karen ketika ada cahaya mobil yang menyoroti mereka dari kejauhan Itu pasti mobil warga yang mau ke pasar Kita ikut Kita cari bantuan polisi Cahaya mobil berangsur mendekat Berhenti tepat beberapa meter saja Mobil itu adalah mobil bak dengan sayur-sayuran yang sudah tersimpan terapi Karen yang masih memiliki banyak tenaga dibanding Dinar dan Bunda Niyar meminta tumpangan Negosiasi tidak berlangsung lama Sopir mobil bak itu bersedia untuk memberi tumpangan Mobil bak berjalan mulus menembus embun-embun pagi yang sudah mulai bermunculan Bunda Niyar memeluk Dinar dengan Karen Pelukannya terasa lebih hangat bagi Dinar Ia sekarang mengetahui siapa sosok ibunya yang sebenarnya Tanpa harus menanyakannya secara langsung Dinar membalas pelukan arat ibunya Lalu terpejam karena lelah yang dirasakannya teramat sangat Kicau burung kutilang tidak juga membelah lamunannya Rentetan setiap kejadian di hari-hari naas itu Menghilangkan semangatnya yang biasa memberi makan kucingnya di pagi hari Sudah jam 9 Karen tetap termenung di kamarnya Ia tidak bersekolah Begitupun dengan Dinar mereka kompak meminta izin sakit kepada bendahara kelas Dari cendela ia dapat melihat kucing-kucingnya tampak bermain-main dengan riang Satu sama lain saling kejar Bahkan ada yang bersembunyi di balik tanaman jenda bolong yang baru saja dibeli oleh ibunya Pemandangan itu tidak cukup menghiburnya Ia masih belum bisa menghapuskan bagaimana terpukulnya Dinar Ketika ia tahu ayahnya telah tiada dengan cara yang mengenaskan Air matanya tak dapat lagi di bendung Karen memeluk dirinya sendiri Perih dari lututnya yang sudah banyak luka sayatan itu membuatnya berhati-hati Perih di hati lebih perih dari luka sayatan di lututnya Karen membenamkan kepalanya Berlama-lama ia meratapi nasib tiba-tiba tengkuknya terasa dingin Belum juga ia menenggadahkan kepalanya Sesuatu yang kuat merangsek masuk ke dalam dirinya Karen tiba-tiba mengejang Bola hitam di matanya kian lama kian bergulir ke atas Sehingga urat-urat barahnya menggerayangi bagian putihnya Robekan di bibirnya pun melebar Dan mencucurkan cairan kental berwarna hampir ke hitam-hitaman Seketika bola hitam di matanya hilang Karen menyeringai Akan aku balas perlakuan kalian semua Suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih berat dan menggelegar Ranjang hiasan foto dan beberapa fas bunga pun dibuat bergetar oleh suaranya Entah apa yang merasukinya sambil tertawa terbahak penuh dendam Ia beranjak dari kamarnya mengempaskan ibu dan ayahnya ketika mereka berusaha menggadang Kemudian keluar rumah dengan berlari cepat Ada satu nama yang teransam dari bayangan mata putihnya yang berurat merah padam Nama itu adalah Dinar Sekian Dan terima kasih buat Al-Farmadi yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya Akhir kata, Kang Selamet memitundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!